Dua orang warga yang sebelumnya dikabarkan tenggelam di pantai Holtecam pada Sabtu 27 Mei akhirnya berhasil ditemukan tim sargabungan pada Minggu 28 Mei 2023. Tim sargabungan Minggu 28 bulan Mei berhasil menemukan dua jasad korban tenggelam di pantai Holtecam kilometer 12,2 kota Jayapura. Pencarian kedua korban ini sejak Sabtu 27 Mei dan pada Minggu pagi tim berhasil menemukan korban bernama Yosef Bungi dan menjelan siang tim berhasil menemukan satu korban bernama Titus. Keduanya berhasil ditemukan oleh tim sargabungan tidak jauh dari lokasi kejadian saat ditemukan keduanya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kami dari kantor Sargayapura menindak kelanjuti laporan tersebut menyiapkan peralatan beserta melakukan briefing selanjutnya kami bergerak menuju ke lokasi dengan jumlah rescuer dari kantor Sargayapura berjumlah 10 orang dan kami pun dibantu dari TNI Polri, Basnas, Rapi dan Orari untuk memberikan dukungan di dalam melakukan pencarian terhadap korban. Selanjutnya pada pagi hari ini 28 Mei 2023 pada pukul 7.28 pagi kami berhasil, tim Sargabungan berhasil menemukan korban aslam apa? Sekali Yosef Nunggu berumur 28 tahun di lokasi tenggelamnya korban di Pantai Oltekang dalam kondisi meninggal dunia dan selanjutnya dievakuasi ke darat dan diserahkan kepada keluarga korban dan rencananya keluarga korban membawa langsung korban ke rumah duga di Onurungguay Sebelumnya dua warga asal genyam ini dilaporkan tenggelam di Pantai Oltekang tepatnya di kilometer 11,2 pada Sabtu 27 Mei Freddy Numboba, Ainus, Ciaipura melaporkan